Komandan Kodim Dandim Sukoharjo Letkol Selamat Riyadi melapor ke Bawaslu terkait temuan foto dirinya bersama Prabowo Gibran. Letkol Selamat Riyadi merasa di fitnah karena tidak pernah diminta izin terkait pemasangan foto dirinya. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo Letkol Zeni Selamat Riyadi melaporkan temuan foto dirinya di sebuah spanduk bersama salah satu pas loncapres Cawapres ke Bawaslu Sukoharjo. Pelaporan diterima di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu disaksikan langsung dari pihak Kajari, kepolisian, dan pihak Bawaslu. Letkol Zeni Selamat Riyadi mengatakan spanduk dan alat peraga kampanye tersebut adalah fitnah yang langsung ditujukan kepada dirinya dan diduga sengaja diciptakan untuk menyudutkan institusi TNI dan netralitas TNI di mata masyarakat. Setelah ini kita akan buat laporan resminya, laporan resmi kita buat nanti ke Bawaslu, nanti akan ditindakan juga ke Bawaslu. Karena kaitannya kan ini karena politik sehingga maksudnya ke Gakundu. Apakah itu nanti ada bidananya, nanti akan ditindakan juga oleh Pak Apolres kalau sudah selesai sampai sebut. Jadi nomor resminya itu kalau perlu menurut secara detail itu kejadiannya tanggal 9 ya. Ada 9 ada BKMMP, di mana di sebuah ada Pak Andandim, juga ada salah satu paselon presiden dalam satu bentang MMP ya. Kurang-kurang dua kali, satu bentang MMP saja. Ada berapa MMP ditemukan di berapa titik di mana di sebuah? Setelah laporan dari panggilan ini, nanti ke depan seperti apa? Ya, tentu saja kami akan kaji terkait dengan laporan itu untuk menguji keterpenuhan syarat komit dan material seperti juga mekanisme yang ada pada orang. Sebelumnya, Bawaslu Sukoharjo mendapat laporan warga atas keberadaan tiga spanduk foto dan tim Sukoharjo bersama salah satu paslon Capres-Cawapres yang terpasang di tengah sawah di wilayah kecamatan Bendosari dan kecamatan Sukoharjo. Hingga kini, Bawaslu Sukoharjo masih menelusuri siapa pihak yang membuat dan memasang spanduk tersebut. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Naharudin, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.